Kenapa PGAK-an ini sekarang harganya turun? Ya, banyak faktor juga. Sampai bulan Juni 2022, harga PGAK-an akan berangsur turun terus-terusan. Assalamualaikum, teman-teman. Saya Rendy Adaha, segelas IT. Alhamdulillah, teman-teman, akhirnya PGAK-an sekarang sudah mulai turun. Ketika saya lihat di e-commerce, oh ternyata memang harganya sudah ada penurunan. Nah, di luar negeri dari awal tahun 2022, Januari kemarin memang sudah terasa bahwa penurunan PGAK-an ini sudah mulai berangsur gitu, turun gitu kan. Wah, mantap luar biasa kali. Ini kabar gembira untuk para gamer yang kemarin sudah rakit PC, mau beli PGAK-an terkendala karena PGAK-annya mahal. Karena jadi nggak bisa main game yang berat-berat. Sekarang, nah ini waktu yang paling pas sekali. Kalian siap-siap kumpulkan uang untuk beli PGAK-an karena harganya sudah mulai turun. Apalagi memang kemarin kehadiran atau launching juga RTX 3050, yang harga MSRP-nya tuh 249 atau sekitar 4,5-5 jutaan ya harusnya. Tapi tetap di Indonesia, ketika saya lihat di e-commerce tuh harganya sekitar 7-8 jutaan. Ya, nggak apa-apa. Mungkin nanti bakalan ikutan turun. Kenapa PGAK-an ini sekarang harganya turun? Ya, banyak faktor juga. Tapi salah satunya, sekarang tuh stok PGAK-an sudah mulai banyak. Ya, sudah mulai banyak. Makanya harga PGAK-an bisa turun. Tapi ketika dilihat juga koin kripto, ternyata khususnya Ethereum ya, Ethereum tuh udah mulai turun. Tapi penurunan PGAK-an 10-15% belum dipengaruhi oleh turunnya si koin kripto tersebut. Karena baru beberapa hari ya turunnya si kripto. Tapi disinyalir penurunan PGAK-an ini, kalau misalkan terus-terusan seperti ini ya, harga, apa, stok PGAK-annya banyak, terus koin kriptonya memang terus-turun, sampai bulan Juni 2022 harga PGAK-an akan berangsur turun terus-terusan. Gitu, mantap banget ya. Mudah-mudahan ini kabar gembira juga. Makanya disini ketika saya lihat harga PGAK-an turun, langsung saja gas saya beli PGAK-an Jotax Gaming RTX AMP Holo Black versi yang 12GB. Nah, ini dia PGAK-annya. Karena RTX 3080 ada yang versi 10GB-nya ya. Ini beli saya yang RTX 3080 AMP Holo. Kemarin sih ketika mau beli ini, harganya sekitar 30-31 juta di e-commerce ya. Ketika kemarin saya beli, harganya cuma 25 juta. Memang ini udah ada penurunan sekitar 10-15 persen. Sangat berasa sekali. Budget 25 juta ketika harga PGAK-an mahal, cuma dapat 3070. Nah, disini saya dapetnya yang 3080. Dan ini tuh versi LHR ya, Jotax Gaming AMP Holo RTX 3080. Yang 12GB tuh versi LHR. Nah, disininya, di box-nya tuh udah tertera. Nah, nanti ya ada B-roll-nya LHR less hash rate. Jadi penurunannya, disini ada juga speed-nya LHR 52 mh per second. Ethereum hash. Nah, hash rate. Nah, gitu. Jadi udah memang bener-bener ini ditujukan untuk para gamer untuk main game. Jadi kalau misalkan dipake mining, tentu saja performa hash rate-nya dipangkas. Jadi nggak worth it lah. Jadi terima kasih banyak. Udah mengerti para gamer gitu kan, Nvidia merilis fitur tersebut. Jadi sekarang saya mau tes aja gimana nih performa CRTX 3080 disandingkan dengan Ryzen 7 5800X. Yang awal Januari kemarin saya beli ya. Awal kemarin tuh karena ini masih mahal, jadinya saya belinya PGA RTX 3060. Nah, yang ini. Tapi ternyata Ryzen 7 5800X, ternyata masih banyak banget performa yang nggak kepake gitu. Karena terbatas oleh si PGA card-nya. Kalau misalkan disandingkan dengan 3080 ini, maka performanya bakalan semakin mantap sekali. Oke, kita harus aja tes bagaimana performa RTX 3080 ini ketika dites main game, rendering, dan apapun. Karena si PGA ini kemungkinan bakalan dipake kerja berat nantinya gitu kan. Ngedit. Terus main game juga gitu. Dan kegiatan-kegiatan lain. Oke, kita harus aja liat dulu sedikit sekilas aja tentang si Jotax Gaming RTX 3080 versi AMP Holo Blacks. Let's go! Jotax Gaming RTX 3080 AMP yang dilengkapi dengan Holo Black Design dan mendapat desain Award Redout tahun 2021. Tahun lalu ya. Semua pengerjaan elektroplating yang menginspirasi dengan hiasan transparan. Makanya spektrum RGB ini lebih enak dipandang pas lancep di motherboard. Di dalam casing ya. Keliatannya tuh gaming banget. Sistem pendingin yang diberi nama sistem IceRom 2.0, terus si kipas 11 pisau yang ada di fan ini tuh meningkatkan aliran udara 10% lebih baik dibandingkan desain sebelumnya. Makanya tiga bagian head sink sirip aluminium yang dibarengi dengan tujuh heat pipe yang ada di dalamnya ini ya. Ketika menyerap panas dari chip PGA card bisa langsung dihemuskan oleh fan berteknologi baru ini yang menghasilkan pendinginan yang cepat dengan rendah noise. Nggak berisik gitu ya intinya. Kalau kalian pengen overclock juga bisa pakai software bawaan Firestorm. Ini sudah disiapkan langsung sama Jotax-nya. Nah spek singkat si RTX 3080 AMP HoloBlake ini 12 GB 384-bit GDDR6X. Kuda core-nya 8.960. Sudah support PCIe 4.0. TDP-nya 350 Watt dengan tambahan 2x8 pin power. Rekomendasi power supply 750 Watt ke atas. Oke di belakangnya untuk port display ada display port ada tiga ya. 1.4a dan 1 HDMI 2.1. Ini tuh port yang bertenologi baru. Udah support AK 60fps dan 4K 120fps. Panjang PGA card ini 317mm. Ini lumayan cukup berat. Tapi sayangnya belum saya timbang kira-kira berapa ya. Tapi disini diharuskan ya ketika nancap di motherboard pakai 2 baut pengunci biar koko. Nah disini saya tanemkan dengan Ragen 7 5800X. Saya setting default aja. Lalu motherboardnya X570 Aurus. RAM XPG D52x8GB 3200MHz. SSD dari XPG juga. S11 Pro ya 512GB. Power supply-nya disini saya pakai XPG Core Reactor 850W 80 Plus Gold. XPG Battlecruiser PGA-nya ya tentu yang tadi udah dibahas ya. Dan tambahan aja cooler Paladin 400 RGB untuk mendinginkan si prosesor. Total PC yang saya pakai ini yang udah saya rakit berkisar di Rp47.150.000. Nanti kalau kalian pengen beli mungkin gitu kan. Saya akan simpen link-nya di deskripsi beberapa komponennya ya. Oke lanjut saja disini saya pengujian sintetis ya. Pertama ada Time Spy Extreme. Skor mendapatkan 8.114. Untuk grafik skornya 9.132. Dan CPU skornya 4.973. Tentunya ini skor yang cukup tinggi ya. Lanjut Fire Strike Ultra. Yang mendapatkan all skor 11.547. Dengan skor ini memang sudah sepantasnya bisa main game di atas resolusi 1440p. Dengan FPS yang cukup tinggi. Nah lanjut disini ada pengujian Port Royal untuk Ray Tracing-nya ya. Skornya ternyata cukup tinggi ya. 11.553. Pastinya libas game-game dengan fitur Ray Tracing On. Oke lanjut saja pengujian game berat Cyberpunk 2077. Main game langsung saja resolusi 1440p. Karena di resolusi 1080p sudah terlalu ringan. Gak ada beban. Bahkan FPS-nya ini bisa nyampe 900 FPS. Hampir seribu gitu kan. Tapi ini di menu setting ya. Tetap ini luar biasa gitu. Hampir seribu FPS-nya kan di game-game berat. Nah makanya disini saya langsung saja ke resolusi 1440p ya. Dengan preset rata kanan DLSS-nya auto. Mendapatkan rata-rata FPS 62 FPS. Lanjut langsung saja ke settingan 4K. Disini settingannya sama kayak tadi. Dan di game ini rata-rata mendapatkan 54 FPS. Suhu PGA card masih adem. Walaupun penggunaannya di 95% ke atas. Ya berkat 3 fan berteknologi baru yang dihadirkan oleh si Jotak. Oh iya gak ketinggalan nih ya. Watt yang dikeluarkan PC ini berada di sekitar 480-500 Watt. Tinggi pisan ya. Game kedua Apex Legends resolusi 1440p. Presetnya rata kanan. Dengan grafiknya ini cukup memukau ya. Ditambah FPS rata-rata sangat tinggi. 200 FPS. Ini lebih dari cukup. Kalau mau dipakai live streaming pasti lancar ya. Langsung disini saya tes resolusi 4K. Game-nya sangat detail sekali. Apalagi kalau kalian pakai monitor yang 4K. Makin betah ini main game kayak gini. Seriusan ya. Apalagi kalau kalian mau live streaming 4K. Ya udah ini pasti memanjakan para penonton kalian gitu kan. FPS-nya juga tetap aman ya. Di atas 140 FPS. Mantap ya. Nah game ketiga disini biar gak terlalu maksa ya. Menurut saya resolusi 1440p. Ini udah sangat pas. Kayak game si Days Gone ini. Resolusi 1440p. Presetnya rata kanan. Suhu masih adem. EPS tinggi. Detail game juga cukup bagus. Ya kayak gini. Kalian bisa lihat ya di layar ini nih. Ini 1440p. Terus game keempatnya ada Death Stranding. Jadi game-game ini tuh cukup berat sekali ya. Jadi kalau kalian nanya bang. Game ini, game ini, game ini. Misalkan kayak game Dota 2, CSGO yang kayak gitu. Atau game-game e-sport udah pasti sangat dilibah sekali. Nah ini Death Stranding juga. Resolusi 1440p udah sangat bagus. Si FPS tinggi juga sama. Apalagi jika diaktifkan DLSS-nya. Si kerja PGA ini makin ringan. Jadi kalau buat main game berat sekalipun. Si RTX 3080 di tahun 2022 ini. Jelas gak ada masalah. Asalkan ditanamkan dengan prosesor. Yang sama-sama keren juga gitu. Kayak si Ragen 7 ini. Dipakai ngedit juga tentu gak ada masalah. Urusan watt tinggi. Ya pasti dirumahnya udah gak pake listrik subsidi ya. Mampu beli spek PC yang puluhan juta kayak gini. Harusnya biaya listrik tuh sudah bukan jadi masalah besar. Bener kan? Jadi spek tinggi seperti ini. Harus diimbangi dengan skill yang bagus. Dan tentunya bisa menghasilkan cualan kembali gitu kan. Yaitu nilai price juga gitu. Supaya gak mau bajir. Kecuali kalau kamu sultan. Ya bebas gitu. Mau beli PC yang semahal apapun. Cuman buat dipajang aja. Gak apa-apa. Oke mungkin gitu aja temen-temen. Kalau misalkan kalian punya saran dan kritik. Silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Saya Randy Adha, Skillas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Sub indo by broth3rmax